Hai monggo kurun buatan teman-teman Assalamualaikum teman-teman coba lagi di san san tv hari ini kita kembali ke kitchen kita masak lagi ya di sini aku sudah mempersiapkan bahan-bahannya bahan utamanya ini jagung muda teman-teman ada jagung muda terus nih ampela hati terus biar makin nampol nih banyak cabai di sini ada cabai hijau cabai rawit terus yang ini daun jeruk teman-teman kemudian untuk bubunya ini simpel sekali ini bawang merah bawang putih Hai terus garam gula merica dan terasi teman-teman Nah untuk sebagai tamburannya diatasnya itu aku pakai daun bawang jadi hari ini kita akan memasak oseng-oseng jagung muda ampela hati Hai nah cara memasaknya mudah sekali teman-teman untuk membuat oseng-oseng jagung muda dan ampela hati ini kita tinggal oseng-oseng aja namanya juga oseng-oseng ya yuk kita ambil wajan Hai disini aku sudah mempersiapkan wajannya ini juga udah mulai panas langsung aja kita kasih minyak teman-teman ya sedikit aja Oke ini udah mulai panas langsung aja kita masukin bawang merah sama bawang putihnya ya kalau kalian punya jahe kalian juga bisa masukin jahe nah ini biarin sampai berbau harum teman-teman nah kita masukin daun jeruknya ya hmm baunya mantap habis itu nih cabenya langsung masukin disini biar makin nampol di sini aja nih kalau kalian suka kecap kalian bisa juga tambahin kecap saat memasak ini teman-teman gampang sih sebenarnya mau apa aja tinggal masukin ada tahu masukin tahu jangan dibikin susah memasak itu ya ini kita masukin ya jagung mudanya ya abone saya keeta baik setelah itu nih ada teraksi ada garam merica sama jahe epok jahe gula kita masukin, kenapa aku pakai gula karena aku disini tidak memakai penyedap rasa teman-teman jadi gula itu sebagai pengganti penyedap rasanya nah setelah ini kita masukin ampel apinya ya ampel apinya sendiri sudah aku rebus sudah aku rebus, aku kasih garam jadi biar tidak terlalu amis terus tinggal dipotong aja potong dadu atau potong memanjang kita masukin ampel apinya ya tapi buat yang tidak suka ampel api kalian bisa ganti pakai ayam atau pakai daging, tidak masalah tapi namanya jadi ganti ya jadi gede ini namanya usah-usah ini gagup muda ampel api kalau diganti jadinya jadi beda lagi teman-teman nah disini ada kaldu jadi kan tadi pas kita merebus ampel apinya itu kita ambil sedikit airnya terus kita masukin disini ya kira-kira berapa sendok makan tadi ya tidak usah terlalu banyak ini tinggal biarin aja teman-teman tinggal menunggu matang oke kita aduk-aduk dulu hmm baunya mantap kali ini oke seperti yang aku bilang tadi ya bila kalian suka sama kecap kalian bisa tambahin kecap disini aku pengen tambahin sedikit aja kecap teman-teman biar lebih berwarna ya wah ini udah mulai jadi nih teman-teman lalu kita taruh di piring lalu kita makan ya mantap oke teman-teman kita taruh oseng-oseng jagung muda dan ampelak etini dipiring ya waduh ini bisa ngabisin banyak nas nah untuk garisnya kita taburin daun bawang nih yes lihat nih waduh nah udah jadi teman-teman nih wuhh sampai keringetan oseng-oseng jagung muda dengan ampelak etini wuuhh sedap ya habis ini langsung aja kita ke ruang makan kita makan makanan ini yuk lalu kamu udah disini aja iya Alhamdulillah teman-teman nih masakan buat istri nih udah jadi nih nih si hehehe siang-siang jagung muda sama ampelati mau aja kamu suka ya karena kan kamu nggak suka ampelati gitu nggak suka ampelati teman-teman tunggu hatinya aja si masju-manyi udah yuk makan yuk bismillahirrahmanirrahim mohon maaf teman-teman kita nikmati makanan hari ini oseng-moseng nih nanti kalau kamu nggak suka ampelanya kisahin aja buat aku ya hmm siap kuris sudah sudah kamu lagi enggak boleh makan pedas ya tapi enggak papa sekali-kali ya berkali-kali dikali-kali bismillahirrahmanirrahim Monggo ma'am teman-teman gimana enaknya belum ya Hai punya ini nih jagung mudanya ini kerenis-kerenis teman-teman masih renyah Hai ampel hatinya hmm kenyal katanya gurih teman-teman padahal aku enggak pakai penyedap rasa loh ini cuma pakai gula garam merica terasi sama kecap sedikit aja jadinya ada manisnya ada pedasnya ada gurinya monggo kurun buatan teman-teman kirimin nanti gitu nggak usah dikirimkan pun buat sendiri gampang kok simple bahan-bannya terus juga masaknya juga mudah cuma oseng-oseng aja atau ditumis pedas banyak enggak enggak ya aman berarti kalau kalian lihat aku sama Sinta lagi makan kontras ya teman-teman ya dia makannya pelan-pelan aku kayak orang kelaparan cepet banget ini aku lebih sedikit deh mantap enak badi lalu paljon kamu suka dia ya 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 hmm alhamdulillah ya lah aku udah habis teman-teman mau ambil lagi jadi segitu aja ya video kali ini aku bikin resep oseng jagung ampel hati dan pastinya makanannya sangat simpel sekali untuk dimasak enak dan jangan lupa dikasih cabai biar makin lampol teman-teman ya jadi terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, share, dan subscribe aku mau nonton makan lagi sampai jumpa di video TV Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video TV berikutnya ya Assalamualaikum